Intro Setiap bulan di minggu pertama salah satu gereja di desa Belimbing Sari mengadakan ibadah kontekstual. Jemaat yang datang beribadah ke gereja menggunakan pakaian adat Bali. Tak hanya itu, ibadah pun dilangsungkan dalam bahasa Bali. Dengan menaikan puji-pujian yang dilantunkan alam si gamelan Bali. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk melihat dari dekat bagaimana perpaduan budaya Bali dengan iman Kristiani terjadi. Ibu Pendeta, kenapa sih setiap sebulan sekali masyarakat Belimbing Sari kalau beribadah menggunakan pakaian adat dan bahasa adat Bali? Ya, ini suatu hal yang spesial bagi kami sebab sebagai seorang Bali kami mencoba untuk melestarikan budaya. Walaupun iman kami, kepercayaan kami ada Kristiani, tetapi kami selalu berusaha untuk bagaimana kita melestarikan budaya. Salah satunya adalah lewat perpakaian Bali dan juga ibadah yang memang kita buat semuanya serba Bali. Saya lihat juga ini bangunan dari gereja Balinya. Sangat unik dan masih arsitektur Bali ya Bu ya? Iya. Apa sih makna-maknanya Bu? Kalau kita boleh melihat, ini sebenarnya adalah seperti balai pesamuan, tempat untuk berkumpulnya orang Bali. Jadi balai pesamuan itu tempat untuk kita melakukan pertemuan, untuk kita memutuskan bila mana ada sesuatu masalah ataupun kita merembukkan sesuatu. Jadi memang gedung gereja dibuat dengan konsep demikian, sehingga bentuk gedung gereja yang kita lihat sekarang ini ya terbuka. Jadi memang desa Belimbing Sari ini menjadi destinasi tepat bagi wisatawan untuk melihat langsung perpaduan antara agama Kristiani dengan adat Bali. Tepat sekali. Tari-tarian menjadi bagian dari perayaan Natal. Menjelang Natal, warga desa Belimbing Sari sibuk berlatih untuk perayaan Natal di gereja. Tari-tarian Halo Ibu. Halo selamat siang. Selamat siang. Siang adik-adik semua. Siang. Lagi belajar tarian apa ini Ibu? Ini namanya Tari Malaikat. Tari Malaikat. Wah, tari apa itu Bu? Biasanya kan kalau tari Bali, tari pendat. Ya, karena ini tari untuk agama Kristen dipentaskan di acara di gereja. Ini namanya Tari Malaikat. Tampang apa Ibu? Untuk menyambut surgawi, Malaikat yang datang dari surga. Oh, jadi ada perpaduan antara agama Kristen dengan? Tari Malaikat, adat Bali-nya ya Bu ya? Tari Malaikat, adat Bali-nya ya. Nanti rencana mau ditampilkan saat apa? Ada perayaan Natal sekolah minggu nanti sore. Oh, saya boleh datang ya Bu ya? Iya, silahkan. Tari Malaikat ini seperti apa? Boleh diajarin ya Bu? Iya, silahkan ikut bergabung. Ikut ya Adek ya. Di sini ya Bu ya? Iya. Pegang sayap dulu ya, nanti ada sayapnya. Tidak seperti tarian khas Bali pada umumnya, ada makna yang ingin disampaikan dari tarian ini. Di setiap gerakannya, tarian Malaikat menceritakan perpaduan harmoni antara umat Nasrani dengan budaya Bali. Good luck, adek-adek. Semoga berhasil, nanti. Bagi umat Nasrani, hari Natal bukan hanya perayaan semata. Natal merupakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Tarian Malaikat pun ditampilkan dengan sangat cantik pada perayaan Natal sekolah minggu desa Belimbing Sari. Berwisata ke Belimbing Sari, Bali, wisatawan tidak hanya bisa menyaksikan kekentalan budaya asli Bali, tapi juga wujud toleransi. Karena Indonesia berwarna-warni, inilah negeriku yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Selamat Hari Natal 2018. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.